Al-Qa'idatul Khawmisa, kaedah yang kelima Fil-Mustarok wa dalalatihi Di dalam lafad-mustarok dan dalalahnya Kalau kita lihat ini ya, ini ada hubungannya dengan lafad apa ini nak? Di depan tadi itu? Lafad-mujumal Ya, lafad-mujumal itu kan saya membeli ijmal antara lain Istirahat, ya kan? Karena lafad-mujumal ada dua Saya nyambung dengan yang tadi ya Bismillahirrahmanirrahim Al-Qa'idatul Khawmisa, kaedah yang kelima Al-Qa'idatul Khawmisa, kaedah yang kelima Lafad-mustarok Lafad yang memiliki dua atau lebih makna Wa dalalatihi dan dalalanya mustarok Iza waradza bin nasi asyari'i Bila mana datang di dalam nasyari'i Lafad-mustarokun apa lafad mustarok? Faingkan jika ada apa lafad ini Mustarokun adalah mustarok Baina makna lugawiyin antara makna lugawiyin Wa makna istilahiyin syari'i Dan makna istilahiyin syari'i Wajib-maka wajib abduhu apa? Mengarahkan Mengarahkan lafad mustarok itu Ala makna syari'i Atas makna syari'i Wa yang kena jika ada apa lafad Itu mustarokan adalah mustarok Baina makna ya ini adalah dua makna Aw aksarok atau lebih Dari makna-makna kebahasaan Wajib-maka wajib abduhu Apa membawa lafad mustarok itu Ala makna wahidin minha Atas salah aku makna minha Dari al-ma'ani al-lugawiyin Bidalilin yu'ayinuhu Membawanya itu dengan cara apa? Bidalilin dengan dalil Yu'ayinuhu yang menentukan apa dalil ini Kepada makna wahid Wala surat tidak boleh ayurata dimaksudkan Bidal mustarok dengan lapat mustarok Dimaksudkan makna yahu Apa dua maknanya mustarok Aw ma'ani'i atau makna-maknanya mustarok Ma'an bersama-sama Haladihil qa'idatul khawmishatu Ada pun qa'idah yang kelima ini Wal qa'idatani Atas disatu khasabiha Dan qa'idah yang keenam dan yang ketujuh Al-atiyatani akan datang keduanya Itu khasun adalah khusus Bibaya nil al-fadis salat Bibaya nil al-fadis salat Dengan menjelaskan lapat-lapat yang tiga Al-atiyat Tari itu datang Kasirun dengan banyak Film susu syariah di dalam Tek-tek Al-Quran dan hadis Wal qawwani nil waz'i Dan undang-undang waz'i Wahia ada pun Tiga lapat yang sering terjadi Dalam Al-Quran dan hadis itu Al-atiyatul masarok Ada lapat mustarok Walaktul ab dan lapat am Walaktul khas dan lapat khas Wabayanu ma Dan menjelaskan Wabayanima Diatapkan kepada Bibayani Wabayanima dan menjelaskan Sesuatu yang menunjukkan Al-atiyatul ma ini Kulu wahidin apa masing-masing satu Minha dari Al-alfat as-salasa Izaurata bila mana datang Apa Apa Kulu wahidin ini Fitnasin di dalam sebuah nas Wal-farkul jauh hariyu Ada pun perbedaan yang sangat Prinsip Baina hadil al-fadis salati Di antara Al-salati di antara Lapat-lapat yang tiga itu Min haisul makna Dilihat dari isi makna Adal mustarok Apa yang lapat mustarok Laktun adalah lapat Wuti'ah Yang diletakkan apa lapat itu Lima anil muta'adidat Untuk makna-makna yang beragam Biaudho'in muta'adidat Dengan inovasi-inovasi Yang berbilangan juga Jadi Wadho'nya berkali-kali Kalabdis sunnah Seperti lapat sunnah Itu muta'adidat Seperti lapat sana Itu muta'adidat Seperti lapat sana Ini Lil hijriyati Untuk mana hijri Lil hijriya Walil miladiyah Dan untuk miladiyah Masihi Walafdul yadi Dan ada pun lapatiyah Itu lil yumna Untuk kanan Walil surah Dan untuk kiri Walafdul kursi Dan lahdul kursi Itu lil asrati Milimatid Walil hamzati Untuk 10 mm Dan untuk 5 Jadi gitu Ada banyak lapat-lapat Yang Satu lapat Dicetakan Beberapa kali Untuk menunjukkan makna yang berbeda Wa'idhal a'adidat Untuk menunjukkan lapat al Itulah Itu adalah lapat Yang diletakkan Apa lapat al Ini lima'adidat Untuk satu makna Wa'adzal makna Ada pun makna itu Wa'adzal makna lu'ah itu Ada pun makna yang satu itu Itu di tahap Terwujud Apa hadzal makna Di afrodin Kazirina Tadi itu contohnya Di dalam beberapa Afrod-afrod yang banyak Gue ini Masurina Yang tidak terbatas Setiap lagi Di dalam lapat Wa'ingkanu Fil waki Masurin Walaupun ada Siapa Afrod Kazirin itu Fil waki Dalam kenyataannya Masurin adalah Terbatas Terbatas Kalau dalam Sebenarnya kenyataannya Orang muslim Berapa sih di dunia ini Terbatas Ayat An'am Sesungguhnya Bi has Di Watihi Al-Lugawi Dengan melihat Inovasi Atau Dilihat Peletakan Lapat Al-Lugawi Yang bersifat Al-Lugawi Layat itu Tidak menunjukkan Apa lapat Al-Lugawi itu Ala adat Dan maksudan Atas Bilangan Terbatas Min hadil Afrod Dari Fardu Fardu Dari Afrod Afrod Itu Wa'ing Nama Yat Menunjukkan Apa Al-Lugawi Jami Hadil Afrod Atas Mencakupnya Seluruh Afrod Afrod Itu Kalau Seperti Lapat Tolaba Misalnya Yatul Menunjukkan Al-Maknan Atas Makna Yatul Yang terwujud Apa Maknan Ini Bi Afrod Di dalam Beberapa Afrod Afrod Maksud Ini Tak Terbatas Dan mencakup Apa Am Itu Tolaba Tolaba Itu Kepada Mereka Afrod Jami Semuanya Wa'ida Wa'inal Khos Dan maksudnya Khos Lapat Adalah Lapat Ujial Limanan Jadi Letakkan Lapat Ini Limanan Untuk Makna Yatakuk Yang terwujud Apa Makna Ini Di dalam Satu Di dalam Satu Fardu Jadi Lapat Khos Itu adalah Lapat Yang dikatakan Untuk Hewan Makna Yang Makna Itu Hanya Terdapat Pada Satu Individu Bukan Individu Individu Seperti Lapat Am Tadi Itu A Bi Afrod Mas Di dalam Individu Individu Yang Terbatas Kalau Mohamad Itu Lapat Mohamad Mohamad Itu Siapa Mohamad Mohamad Itu Adalah Man Yusamma Bi Mohamad Lapat Mohamad Itu Adanya Apa Mohamad Adalah Man Yusamma Bi Mohamad Mana Orangnya Itu Jadi Man Yusamma Bi Mohamad Itu Hanya Terdapat Pada Sa'ad Fad Mohamad Aw 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 Tolib Ata Tolib Aw Tulab Al Asra Ata Tulab Al Asra Aw Mi Aten Ata Mi Aten Aw Al 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 Itu Lap Khos Karena Masjurin Masjurin Secara Lapdi Terbatas Seratus Terbatas Secara Lapdi Kalau Am Itu Secara Lapdi Tidak Terbatas Kalau Istirah Apakah Ada Dengan Berbilangannya Makna Al-Ati Yang Mudi Adil Letakkan Laha Bagi Al-Ati Ini Al-Labdu Apa Lapad Tapi Bia Udo In Meta Adit Dengan Peletakan Peletakan Yang Berbilangan Juga Wal Umum Adapun Umum Meta Hakkumu Terwujud Apa Umum Bid Al-Ati Lapd Dengan Dalal Nya Lapad Al-Ati Sumuli Jamil Amrod Atas Mencakupnya Kepada Seluruh individu-individu alati yang yastuku identik apa jami'il afrod itu alaiha atas terdulu alati yastuku yang identik apa terdulu umum yastuku yang identik apa lapat itu alaiha atas jami'il afrod menggori akhir tanpa adanya pembatasan wal khusus ada pun kekhususan kita akupu terwujud apa khusus alati yastuku yang identik apa lapat alaiha atas alati yastuku yang identik tanpa mencakup seperti lapat ini memang alati yastuku ini ya agak sulit nanti kalau sulit maji ke rumah lagi setelah rapat falatul mustarabu ada pun lapat mustarab wahuwa ada pun lapat mustarab ma'adalah lapal uti'a yang diletakkan apa ma'adalah lapal ini lima naya ini untuk menunjukkan dua makna al-aksara atau lebih bi-autor in muta'adidatin dengan peletakan-peletakan yang beragam itu dulu yang menunjukkan ala ma'udia la'u ala sebil badal itu dulu yang menunjukkan apa ma' itu itu dulu wa ma'udia li makna ya dulu yang menunjukkan apa watu itu ya watu itu ya ala ma'udia la'u atas makna muti'a yang diletakkan sulit sekali ini yang diletakkan apa makna itu yang diletakkan apa ma' itu lalu untuk makna untuk makna ya terlalu terlalu banyak ma'nya ini ya itu dulu yang menunjukkan apa ma'udia itu ala ma' ma' ini ininya makna muti'a yang diletakkan apa lapal lalu untuk ma' ini ala sebil badal secara badal secara badal secara bergantian ala sebil badal secara bergantian kadang-kadang lapal ini digunakan oleh orang itu untuk menyebut mana ini itu lapal ini oleh orang tertentu dan tertentu digunakan untuk menunjukkan makna itu lagi ayatnya itu menunjukkan apa lapal mustarok ala hadal makna atas makna ini audaka atau makna itu kalau jilain seperti lapal mata misalnya lapal lain itu diletakkan apa lapal lain ini secara bahasa terhadap apa itu mata dan untuk mata air yang mengalir bersumber untuk makna mata jadi lain itu secara bahasa oleh orang diletakkan untuk menunjukkan makna yang banyak disambung bagi Indonesia banyak kali lapal mustarok itu walaf tul kur dan lapal kur itu putihah diletakkan di dalam lukot disuri untuk duhal wal lel hay dan untuk he walaf sana dan lapal sana walaf durya dan lapal iyan walaf 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 alaf alaf adapun sebab adanya lapal lapal mustarok di dalam bahasa kasi itu adalah banyak banyak sebabnya itu alhamdul adapun paling pentingnya asbab itu adalah istirah bulu kabail itu penggunaan daerah daerah di dalam menggunakan lapal alaf untuk menunjukkan kepada makna-makna Bapak Dulkobahil ini sebagian kabila sebagian daerah tuteliku tuteliku menggunakan Bapak Dulkobahil ini aliyada kepada lapat tangan ini alat untuk menunjukkan makna dirok pulih semuanya sampai sini bahwa urah dan sebagian kabila yang lain tuteliku itu menggunakan sebab urah ini aliyada kepada lapat iyan alat saiz atau selengah walaf dan lapat tangan saja bahwa urah dan yang lain tuteliku menggunakan siapa urah ini kepada lapat iyan alal kapri atas lapak tangan khobokan secara khusus makna kola tulukod maka ada pun nakkola tulukod yakni periwayat periwayat bahasa nakkola nakkola itu namanya nakil periwayat periwayat bahasa yukor liruna itu menetapkan anal jatuh sesungguh lapat iyan itu filukod di dalam lukod al-arabiyah bahasa arab itu lapat susur pun adalah asal hati diantara makna makna yang tiga itu kalau di ini saya ada dengan bahasanya madura dan jawa yang sama apa madura itu pabila siapa pabila cekl 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 itu persis antara jawa dan madura cekl itu cekl cekl madura dicekek ya cekl tapi cekl orang jawa bukan ketika bahasa itu lalu dibawa ke jakarta misalnya dimana orang sudah netral antara madura dan jawa adalah cekl lalu orang menjadi bingung cekl mana maksudnya cekl madura lapa cekl jawa jadi lapa cekl itu menjadi mustarot karena digunakan oleh kobail yang berbeda untuk menunjukkan makna yang berbeda sehingga lapa cekl itu itu menunjukkan makna yang banyak seperti bisa bisa itu bisa bermakna bisa bisa mampu bisa iya dan lain-lain banyaklah lapa-lapa yang begitu goteng apa goteng 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 itu juga lapat yang ramadura yang paling berkreasi goteng bisa peler bisa pegangan apa macam-macam goteng itu mana-mana tadi itu bermin ada sebagian daripada asbab ayu doa diletakkan ala doa apa lapat secara hakikot diletakkan dimakna untuk satu makna sumay istag malu kemudian digunakan apa lapat itu di selain makna wuti yang diletakkan apa lapat itu lahu utuh makna majaz secara majaz sumay istag kemudian masyur istag malu had lakti apa penggunaan lapat itu di dalam makna majaz dulu punya makna tapi kemudian digunakan makna majaz yang maksud tiba-tiba makna majaz sehingga menjadi kebiasaan atau menjadi keramahan apa anak bahwa sesungguhnya lapat itu majaz adalah majasi siapa ulama ulama bahasa anak anak laku berurusan lapat modul dan diletakkan lihada walihada untuk ini dan ini contoh kalaktir sayyara seperti lapat sayyara walak diter dan lapat dar saja walak diter masyar dan seperti lapat masyar sayyara itu maknanya apa dari sayyara orang yang ahli berjalan makanya ketika bercerita siapa itu Nabi Yusuf itu ya sayyara sayyara orang-orang yang berjalan maknanya tapi kemudian itu makna harifinya tapi kemudian lalu sayyara itu bukan itu maknanya tapi mobil sama dengan darah sekarang menjadi makna sepeda motor sepeda ada sebagian daripada asbab itu ayyutua diletakkan limahan untuk makna semua itu kemudian diletakkan istilah 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 atau istilah konun limanan akor untuk makna lain kalau di sholat seperti lapad sholat atau lapad dafti itu lapad sholat awalnya untuk doa tapi istilah di gunakan untuk makna apalun wak walun dan apapun adanya sebab terjadi lapad istirah di dalam lapad lubutan secara bahasa tidak sedikit di dalam bahasa jadi lapad itu banyak di dalam bahasa katanya lagi datang lagi datang di dalam tek-tek cari ayat 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 rasul wahad rasul wahya kamar kot jamna wahya adabun apa ini nah wahya adabun lapad al wahya kamar kot jamna minba bin muskil wahya apa ya nak wahya adabun al 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 mustarokah begitu ya kamar kot dan sebagaimana telah kami kemukakan minba bin muskil termasuk bak muskil 8 muskil di depan magamat tujadu koroh inu selama ditemukan apa koroh inu karena-karena yutawas seluruh biaya bisa dijadikan media biaya apa koroh koroh ini itu untuk mengunggulkan hal-hak makna wala muskil dan wajib muskil apa ayyuzila menghilangkan muskil iskalah kepada kemuskilan kemuskilan al al-fat al-mustarokah itu buyu ayyud dan menentukan abu muskil al-murad yang maksud min kululakden dari tiap-iap pelapat minha dari al-alfat al-mustarokah idawas bila mana datang apa kululakden ini di nasyin syari'i di dalam nasyari'i wal-mustarokuh kot yakunu isman ada konabat muslarok kot yakunu kadang-kadang ada apalah muslarok itu isman adalah isim kama mas tanah sebagaimana telah mencentokan siapa kami aw-filan atau fi'il kasih katil amri seperti redaksi amar amar itu mustarok mustarok untuk apa li'ijib untuk makna wajib walil nadfi dan untuk manadab dan lain-lain masih banyak lagi aw-har panatau berupa huruf mislul wawi seperti lapan wawi wawi itu bisa untuk lil'adfi dan untuk lil'har bahwa mislul au aw itu bisa ditaktik bisa ditahir dan seterusnya makna makna mu'at itu baik karena laktuk jika ada apalah al-mustarok al-mustarok al-wadud yang datang di dalam teks mustarokan adalah mustarok baina makna lugawin antara makna lugawin bahwa makna istilahir syari'i dan makna istilahir syari'i makna yang sudah digunakan oleh syari'ah makna maka wajib ayurah jadi maksudkan dihidangan lapan mustarok itu makna apa maknanya mustarok al-istilahir syari'i kalau kalau salat kakakak ada pun lapar salat bukti'ah diletakkan lukot secara lukot di doa untuk mana doa bukti'ah dan diletakkan apa ibadatil mahsuswati untuk ibadah yang tertentu maka maknanya yurah dimaksudkan minhu dari sholat itu maknahu maknanya sholat asyari'iyu yang syari'i bahwa ada pun maknahu asyari'i ini al-ibadatu al-mahsuswatu la maknahu al-lugawi bukan maknanya sholat yang lukawi bahwa al-do'ahu yaitu doa walau untuk tolak ada pun lapar tolak putih'ah diletakkan apa lapar tolak ini untuk melepaskan ikatan apapun untuk melepaskan ikatan apapun untuk melepaskan suami istri asyari'i yang syari'i al-biqalihita'ala atolakum marrotani ada pun kalau itu dua kali yulah itu dimaksudkan minhu dari atolak itu maknahu asyari'iyu apa maknanya yang syari'i l-lugawi tidak maknanya yang lugawi bahkan demikianlah kulak dini tiap-tiap lapar mustarokin yang mustarokun yang mustarok bena maknan lugawin antara maknan lugawin makna syari'in dan makna syari'i tidak wala itu bila mana datang apakul lak dini itu pemurut syari'i maknanya syari'in hu dari lapar mustarok itu maknahu l-ladi adalah maknanya lapar mustarok al-ladi yang wadu'ahu meletakkan siapa siapa syari'i hu kepada l-ladi ini hu kepada lapar lapar mustarok l-hu untuk maknahu ini ketika memindah siapa syari'i ketika memindah siapa syari'i l-labda kepada lapar ini al-maknahu lugawin itu maknanya lugawin ilal maknal khos kepada makna khos ini mestinya lebih tepat al-maknahu syari'i lebih jelas ilal maknal khos kepada makna khos al-ladi yang ista malah menggunakan siapa syari'i hu kepada al-ladi hu kepada kepada lapar itu fiti di dalam al-ladi al-ladi maknahu al-khos karena lapar maka ada apa lapar di dalam bahasa syari'i itu muta'inut dalalah tetap dalalahnya alamah atau sesuatu wal-do'ah yang meletakkan hukum pada emak ini asap syari'i lahu untuk makna lahu untuk makna lahu untuk makna makna alamah isinya makna bahkan tadi katanya juga di dalam undang-undang positif bila mana ada apa lapar al-wadud yang datang lahu ialah bagi lapar itu makna ini ada dua makna makna di dalam bahasa makna istilah il konuni maka dimaksudkan dengan lapar itu dimaksudkan apa makna al-konuni maknanya yang bersifat undang-undang bukan maknanya tidak makna yang lugu karena sebab yang telah kami menjelaskannya kalau ada lapar dan lain-lain lain-lain dimaksudkan dengan lapar dan rumah ini dimaksudkan apa al-makna al-konuni makna konuni lal-makna lugawi wakadhalika lakut dobti di depan tadi itu walakut tasjil dan lapar tasjil dobti maknanya apa memberikan standar walakut tasjil maknanya tasjil menulis tapi itu maknanya lugawi tapi dalam bahasa konuni sudah dituliskan dobti adalah tasjil adalah itu mustarokan itu mustarok baina idati ma'anen diantara beberapa makna-makna lugawi Bersifat lubawi Secara lubawi punya banyak makna Wajib maka wajib alih jidihatu Apapun jidihat ditakginil makna Al-muradi untuk menentukan makna yang dimaksud Minha dari ma'anin lubawiya Lianasari karena sinasari Ma'arodah tidak bermaksud siapa Sari bilabdi dengan lapat itu Ila ahadah ma'ani Kecuali kepada salah satu makna-maknanya Wal-mujtahid dan wajib atas Mujtahid apa ayyastadillah Berdarahnya pemujtahid bilkoro ini Dengan bilkoro ini dengan karina-karina Wal-amoradi dan amorad-amarad Tanda-tanda Wal-adil ladin dan dadil-dadil Al-ta'ini hadil murad Atas menentukan makna yang dimaksud itu Wal-atul-kuri maka ada pun lapat kuruh Di dalam firman Allah Ta'ala Wal-mutallakot yitarabbas Nabi Ambu Sihidna Salah satu kuruh itu Itu mustarabun adalah Lapat-masarabun baratulhi walhaid Wakat bayan al-kalam Wakat bayan al-kalam Dalam menjelaskan sebab kami Bilkalam di dalam perbincangan Al-muskil atau sahabat muskil Telah memperbincangkan ma Kepada sesuatu Istadalah yang berdalil Bihi dengan ma Itu baklumun sahidin Siapa sebagian ulama-ulama Yang dimaksud Bihi dengan kuruh itu At-duhru adalah Tuhar Wama Dan sudah kalungkan juga Madalil Istadalah yang berdalil Bihi dengan ma Itu akhuru Siapa ulama-ulama yang lain Itu hanapi Al-anam murad Yang dimaksud Bihi dengan kuruh itu Al-hadi adalah Wala sejujurnya Dianapun lapatiyat Dianapun lapatiyat Dan diantara telapak tangan Dan tengan Dari ujung jari-jari Sampai kepada Siku-siku Wala sejujurnya Sampai Apa sejujurnya Pergelangan Tua pergelangan tangan Wala sejujurnya Dan diantara Kanan dan kiri Ketika Allah Berpilman Toku Adi rumah Dia belum beri mana Padahal Maknanya Jat Sampai Berata seperti itu Itu berarti Lapatiyat itu Memiliki makna Yang cukup banyak Maka Musahid wajib Menentukan Makna Salah satu makna Dari makna-makna itu Dengan berikan dalil Bukul disadalah dan Suruh berdalil Dari jumhurul mustahidin Jumhurul mustahidin Di sunnah dan amaliyah Dengan sunnah amaliyah Alata'inim Murozi minha Atas menentukan makna Ini makna-makna itu Belah di dalam ayat Bahwa Al-makna al-akhiru Bahwa Adapun Al-muroz Al-makna al-akhiru Adalah makna yang terakhir Ayat artinya Min-lu'usil aswabihi Ilan-usguin Yaitu Dari Ujung jari-jari Didampek kepada dua Pergelangan tangan Til yukna di dalam Tangan kanan Walauzul kalala Adapun Lapad kalala Fikolita Allah Wa'ikunna Rojulu Yurizu kalalasan Yurizu apa yurizuna Wa'ikunna Rojulu Yurizu kalalasan Awimro'atan Bila mana ada seorang Yang mewadisi Kepada kalala Atau imro'at Lapad kalala Di dalam ayat ini Mustarokun adalah Mustarok Yutlaku digunakan Dukutan secara bahasa Kalala itu Maksudnya apa Digunakan alaman Atas orang Lam Kholafah Yahlifu Lam Yahlif Yang tidak meninggalkan Siapa aman Itu tak meninggalkan Walauzul Kepada anak Dan orang tua Kalau ada orang mati Ya kan Ada orang mati Tidak meninggalkan Anak Dan juga tidak meninggalkan Orang tua Itu namanya Kalala Wa'alaman Digunakan alaman Atas orang Tidak ada Siapa aman itu Bi walazin Walau walidin Bukan anak Dan bukan Orang tua Jadi kalau ada Orang bukan anak Buat orang tua Itu namanya Kalala Minar Minar Kholifin Dari orang-orang yang Orang-orang yang Ditinggalkan Wa'alaman Kholifin Dan atas Korobah Mana tiga ini Korob kerabat Minji hati Goyil walati Dari sisi Bukan anak Walau walati Dan juga Bukan dari Orang tua Kholifin Dan juga Berdalil Jumhurul Musahidin Bistikro Ayat Dari Dengan Meneliti Ayat-ayat Waris Alat Takhiyini Anal Murad Bahwa Sesungguhnya Atas Menentukan Makna Yang dimaksud Kholari Dalam Ayat Itu Makna Yang pertama Yaitu Man Lam Yakhlim Waladan Walawalidan Walakdul Walakdul Wawih Adapun Lapat Wawu Fibu Al-Hitala Walatakulu A'mim Malam Yud Karos Mullahi Alayhi Wa Innahu Lapis Kun Dan Janganlah Kamu Makan Mim Malam Sesuatu Lam Yud Karo Yang Tidak Disebut Ismullahi Apa Nama Allah Alayhi Atas Ma Itu Wa Inna Udah Sebenarnya Ma Lapis Kun Sebuah Kepalsikan Lapis Wawu Di dalam Firman Allah Wa Innahu Itu Mustarokan Adalah Mustarok Yustamalul Digunakan Apa Wawu Itu Lil Adil Untuk Atok Wawu Yustamalul Lil Hal Dan Digunakan Untuk Hal Fail Uridah Jika Dimaksudkan Bihi Dengan Wawu Guna Di dalam Ayat Ini Dimaksudkan Al-Halu Apa Hal Karena Nah Maka Ada Apal Larangan Itu Wawu Dan Adalah Datang Alama Atas Sesuatu Lamp Yudekaru Lamp Yudekaru Yang Desebutkan Ismu Gaya Alayhi Wal Halu Anahu Fiskun Kalau Menyebabkan Hal Karena Keadaan Nya Ma Itu Adalah Fiskun Suatu Yang Asik Artinya Dukir Alayhi Hina Tepuhu Ismu Goy Dillahi Artinya Disebut Alayhi Atas Ma Itu Hina Tepuhi Ketika Dicembelih Nya Ma Itu Disebutkan Ismu Goy Dillahi Apa Nama Selain Allah Wawu Dan Bila Dimaksudkan Bihi Dengan Wawu Itu Al-Atu Adalah Atta Karena Nah Maka Ada Apa Larangan Wadidhan Adalah Datang Al-Mah Atas Sesuatu Lamp Yang Tidak Disebut Ismu Allah Apa Nama Allah Alayhi Atas Ma Mutlaka Secara Mutlaka Saba Dukir Alayhi Hina Dabhi Ismu Goy Ismu Goy Ismillahi Aulam Yudhikar Sama Saja Dukir Disebutkan Alayhi Atas Ma Hina Dabhi Ketika Disembelih Ismu Goy Luh Apa Nama Ismu Goy Ismillahi Nama Selain Nama Allah Aulam Yudhikar Aturan Disebutkan Nama Selain Nama Allah Itu Berbeda Antara Hanafi Dengan Shafi Juga Walai Sudah Kalau Hanafi Pak Anu Ya Harus Membaca Fatihah Kalau Shafi Kan Tidak Shafi Tidak Harus Syaratnya Asal Tidak Menyebut Nama Yang Lain Dia Sudah Sudah Sah Yang Tidak Sah Itu Kalau Disebut Nama Lain Itu Yang Pertama Jadi Dukiro Alehi Ismu Wadillahi Kalau Hanafi Aulam Yudhikar Ini Artinya Tidak Menyebut Apa Apa Itu Tidak Sah Itu Walaupun Tidak Menyebut Nama Selain Allah Terbagi Yang Menentukan Maksud Min Nama Nama Itu Di Dalam Makna Itu Ilar Kepada Dua Pendapat Wali Kulit Dan Ilar Bagi Masing Masing Bu Jatun Ada pun Sudut Pandang Ada Sudut Pandang Berbeda Beda Wala Tidak Seakhir Atau Dimaksudkan Bilal Jil Mustarok Dengan Lapan Mustarok Tidak Boleh Dimaksudkan Apa Maknanya Dua Maknanya Dari Makna Maknanya Mustarok Maan Bersama Sama Tidak Boleh Dimaksudkan Semuanya Itu Pilih Salah Satunya Dan Boleh Kedua Duanya Kalau Ulamanya Berbeda Beda Tidak Tidak Tanya Nama Allah Mana Yang Benar Bihai Dimana Yakunu Ada Al-Hukmu Apa Hukum Al-Haziyyam Wurada Datang Apa Al-Haziyyam Bintasi Di Dalam Muta Al-Hikun Itu Berkaitan Di Dalam Waktu Bi Aksara Min Makna Dengan Beda Dari Satu Makna Dan Mungkin Itu Lian Nal Lapad Ma Aroza Tidak Bermaksud Bih Dengan Lapad Ini Asyari Usab Sari Ilam An Waziydan Kecuali Hatu Makna Min Makna Dari Makna Maknanya Wawad Wawad Uuhu Lima An Muta Ad Adapun Diletakkannya Lapal Itu Lima An Muta Ad Adapun Untuk Makna Yang Berbilangan In Nama Waw Adapun Wawad Wawad Secara Bergantian Artinya Sesungguhnya Adakalanya Menunjukkan Apa Lapad Atas Ini Secara Bergantian Atas Mana Ini Dan Itu Dalam Waktu Maka Itu Termasuk Membeban Lapad Memperkosa Lapad Maka Tidak Menunjukkan Apa Lapad Alay Atas Ma Ini Bitori Kilhasla Bitori Kilhakiko Bukan Dengan Cara Hakiko Wala Bitori Kilmatis Dan Bukan Dengan Cara Manjar Pada Cuma Ketidak Sa Ayyul Yang dimaksudkan Bilkuri Dengan Kuri Ini Di dalam Ayat Al-Tuhru Wal-Haythuma Anda Boleh Itu Bihaytul Anal Pertal Lakota Orang Yang Bicarai Insya Jika Mau Sampai Pertal Lakota Tarok Salah 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 Harin Menunggu Tiga Kali Sujian Wa Ipsah Dan Jika Mau Tarok Pasat Maka Menunggu Sampai Motol Lakoh Salah Sahai Sampai Tidak Bisa Gitu Lapat Tidak Menunjukkan Apa Lapat Atas Ini Ini Apa Ini Apa Dalalah Tuhu Al-Hat Wadzaka Bihaytul Ikin Dengan Salah Menudah 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 Yang Sudah Sebutkan Di depan Dulu Itu Bukadal Hal Demikian Juga Keadaannya Di dalam Undang Undang Positif Di dalam Nususul Kawan Lugawiyah Laptun Mustarab Baina Itatim An Dugawiyah Di antara Beberapa Makna Dugawiyah Tidak Menjelaskan Al-Makna Lagi Kepada Makna Yang Bermaksud Siapa Siapa Kepada Makna Itu Minhu Dari Lapal Minhu Dari Lapal Wajib Maka Wajib Adi Istihar Apa Istihar Kita Inil Makna Dalam Bukan Makna Bajidat Itu Ima Biwa Si Tidak Uroh Adakala Dengan Perantaraan Tek-tek Yang Lain Dalam Al-Quran Di dalam Undang Undang Wa Ima Bi Tujuh Ila Kawa I Tasyri Dan Adakala Dengan Kembali Kepada Kaedah 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 Tasyri Terima kasih telah menonton!